Sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran PMK di Kabupaten Pekalongan, Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DKPP Kabupaten Pekalongan bersama mahasiswa KKN Undip melaksanakan vaksinasi PMK gratis di Desa Kutorembet, Kecamatan Lebakbarang, Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023. DKPP Kabupaten Pekalongan menyediakan 165 dosis vaksin untuk vaksinasi di salah satu desa di wilayah pegunungan ini. Giat vaksinasi PMK di Desa Kutorembet, ini adalah salah satu langkah antisipasi untuk pencegahan penyakit PMK, karena seperti yang kita dengar ada PMK Gelombang 2. Ini salah satu cara kita untuk melindungi peternak dari kerugian, maka dilakukan vaksinasi dan penandaan. Ini adalah salah satu langkah antisipasi untuk pencegahan penyakit PMK, karena kita dengar ini ada PMK Gelombang 2. Makanya salah satu jalan kita untuk melindungi peternak dari kerugian, kita melakukan vaksinasi dan juga penandaan. Sesuai dengan program pemerintah untuk saat ini adalah vaksinasi PMK, maka dilaksanakan vaksinasi PMK untuk menjaga kesehatan ternak. Karena ternak yang sehat dengan pakan yang bagus dan vaksinasi, manajemennya bagus, vaksinasi mengikuti program dari pemerintah, insya Allah nanti ternaknya akan menghasilkan yang terbaik.